Tuhan bersabda, seorang imam akan kuangkat bagiku, ia setia padaku dan bertindak menurut maksud dan keinginanku. Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore. Bersama seluruh gereja kita memperingati Santo Ambrosius, seorang uskup dan pujangga gereja. Saudara-saudara, ketika terjadi kekosongan tahta uskup di Milan, terjadi pemulihan uskup Milan yang agak kacau. Tiba-tiba ada orang yang berseru, Ambrosius uskup, dan semua orang di situ mengatakan hal yang sama. Akhirnya, Ambrosius dipilih menjadi uskup. Orang ini menghantar umat pada pertobatan, dan salah satu yang dihantarnya adalah Santo Agustinus. Mari kita syukuri anugerah Tuhan melalui Santo Ambrosius dan kita teladan hidupnya ikut menghantar orang lain juga kepada Tuhan, sebagaimana nanti juga dikisahkan dalam Injil. Orang-orang membawa temannya yang sakit pada Tuhan, bukan hanya untuk disebuhkan, tapi juga untuk diampuni. Marilah kita berdoa. Allah Bapak, pembela umat beriman, engkau mengangkat Santo Ambrosius menjadi uskup pengajar iman dan teladan kekuatan. Bangkitkanlah kiranya di dalam gereja-Mu, pemimpin-pemimpin yang kuat dan bijaksana. Demi Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dikau dalam persekutuan roh kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini dalam Injil kita mendengarkan tentang sekelompok orang yang menyelamatkan temannya yang lumpuh, yang bergegas membawa kepada Yesus orang yang lumpuh. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menyembuhkan teman itu, tetapi mereka bisa melayani teman itu, teman yang sakit itu, membawa dia kepada Yesus. Kelompok orang ini memiliki iman kuat kepada Yesus. Tidak masalah meskipun mereka harus melewati atap. Itu karena mereka tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan temannya. Inilah artinya menjadi murid Yesus. Kita, saya, dan Anda sekalian tidak bisa menyelamatkan jiwa orang, tetapi kita bisa menjadi pelayan mereka menghantar jiwa orang lain kepada Tuhan. Kita bisa melakukan itu ketika kita bisa memotivasi orang lain, saudara kita, untuk pergi mengikuti peranekaristi, atau bahkan mengajak bertobat, mengikuti pengakuan dosa, atau memberikan teladan yang baik di dalam hidup, atau kita berbicara tentang hal-hal yang baik dan benar mengoreksi orang lain. Di sisi lain, kita mendengar dalam incel tadi, orang Farisi dan Ali Taurat yang duduk di depan Tuhan Yesus, memperhatikan dia di rumah, dan saat Yesus menyembuhkan orang sakit, ada di depan Yesus. Sebelumnya mereka telah melihat lebih banyak mujizat, tetapi mereka tetap tidak percaya kepada Kristus. Mujizat demi mujizat, mereka lihat tetapi tidak mengubah pikiran mereka. Yesus memutuskan untuk memberikan mujizat yang penting, sehingga mereka bisa percaya kepadanya dengan menyembuhkan orang lumpuh, dan menunjukkan kuasanya untuk mengampuni dosa. Di dalam dunia Yauti, penyakit telah menjadi tanda orang itu berdosa. Sebuah ajaran Yauti mengajarkan bahwa dosa adalah sumber dari semua penyakit, dan pengampunan dosa adalah satu-satunya jalan, agar orang sembuh dari sakit. Tetapi tetap saja, orang Farisi dan alih Taurat tidak percaya kepada Yesus. Maka ketika orang lumpuh ini dibawa kepadanya untuk disembuhkan, dan melihat iman orang-orang yang membawa orang sakit itu kepadanya, Tuhan Yesus mengampuni, dan berkata kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Orang Farisi dan alih Taurat mengerutu. Untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa mengampuni dosa, Tuhan Yesus menunjukkan lebih lanjut kepada orang lumpuh itu kasihnya. Dia menyembuhkan dia dari kelumpuhannya. Tuhan Yesus akan selalu ada untuk membawa kita lebih dekat kepadanya. Dan melalui sakramen pengakuan dosa, pengampunan dosa, atau sakramen rekonsiasi, dia menunjukkan kepada kita, kedalaman kasihnya, dengan mengampuni dosa-dosa kita. Salah satu persoalannya adalah, apakah kita siap mengampuni seperti Tuhan mengampuni? Bukan hanya secara teknis, memaafkan orang yang bersalah, saya memaafkan kamu, tetapi tetap menyimpan kesalahan orang dalam hati, seperti kanker yang menggorogoti hidup kita. Kita diundang untuk mengampuni dengan tulus, dengan sungguh dari hati kita. Kita harus ingat apa kata-kata Yesus di dalam Jelmatius 16 ayat 14-15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita semua dipanggil untuk hidup dalam pengampunan, dan dipanggil juga untuk mengampuni seperti Tuhan mengampuni. Bukannya kalian yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kalian. Kalian telah ku tetapkan agar pergi dan berhasil dan hasilmu tinggal tetap. Marilah kita berdoa. Bapak yang marahim, tegukanlah kami dengan kekuatan sakramen ini. Semoga kami mengambil manfaat dari pengajaran Santu Ambrusius, sehingga tak gentar menempuh jalanmu, dan semakin pantas menikmati perjamuan abadi. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, seluruh keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan hari ini dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang penuh belas kasih, Bapak Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini peranikaris kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin. Bapak Putra dan Roh Kudus. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.